Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, dimanapun anda berada. Sebelum kita mengikuti renungan pagi kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah namamu, terima kasih banyak untuk berkatmu. Kami siap untuk mendengarkan firmanmu di pagi yang indah ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, para pemirsa, dimanapun anda berada. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, di hari minggu, tanggal 2 Januari 2022. Berjudul, Dialah Raja Kekal. Ayat tema kita terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hormat dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esah. Amin. Terima kasih telah menonton. Mari kita ikuti keterangannya. Penyataan akan dirinya yang Allah telah berikan di dalam firmannya adalah untuk kita pelajari. Inilah yang kita boleh usahakan untuk mengerti. Tetapi selebihnya kita tidak boleh melewatinya. Kecerdasan yang paling tinggi boleh digunakan sampai pikiran itu sendiri lelah dalam mereka-reka keadaan Allah itu. Tetapi usaha itu tidak akan berhasil. Masalah ini belum diberikan kepada kita untuk dipecahkan. Tidak ada pikiran manusia yang dapat memahami Allah. Janganlah ada orang yang mencoba mengadakan spekulasi tentang keadaannya. Di sini, berdiam diri itu lebih baik. Yang maha kuasa itu berada di luar jangkauan perbincangan. Bahkan, para malaikat pun tidak diizinkan untuk mengikuti musyawara antara bapak dan anak itu ketika rencana keselamatan diadakan. Manusia tidak boleh ikut campur dalam kerahasiaan yang maha tinggi. Kita tidak tahu apa-apa tentang Allah. Sebagaimana anak-anak kecil. Tetapi, sebagai anak kecil, kita bisa mengasihi dan menuruti dia. Gantinya kita berspekulasi tentang keadaannya atau hak istimewanya, biarlah kita memperhatikan kata-kata yang telah diucapkannya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dalam buku seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 391 dan 392. Saudaraku, dengan cara menyelidiki, manusia tidak dapat menemukan Allah. Janganlah seorang pun dengan tangan lancang, menyingkap tirai yang menudungi kemuliaannya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Inilah bukti kemurahannya bahwa ada tempat persembunyian kuasanya. Karena menyingkap tirai yang menyembunyikan hadirat ilahinya berarti kematian. Tak ada pikiran yang fanah dapat menerobos rahasia di mana yang maha kuasa tinggal dan bekerja. Hanyalah apa yang ia anggap pantas untuk dinyatakan, itulah yang dapat kita pahami tentang dia. Penalaran harus mengakui suatu wewenang tertinggi itu sendiri. Hati dan kecerdasan harus tunduk kepada yang maha besar. Aku Ada Seri Membina Keluarga Jili Tempat Halaman 401 Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sangat luar biasa pelajaran renungan pagi kita pada pagi hari ini. Mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu, tidak mudah untuk kita mengerti tentang Allah, tentang kerahasiaan Allah, karena kita manusia yang berdosa. Namun, dengan cara yang rendah hati, kita menuruti perintah-perintahnya, kita mengasihi dia, membuktikan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya sepenuhnya sama Tuhan kita. Tuhan yang hidup. Sangat luar biasa. Saya rindu kita semua ketika kita mendengarkan firman ini. Mari kita dekatkan hidup kita, semakin dekat dengan pemilik hidup kita, yaitu Allah di sorga. Allah yang hidup, Allah yang kita percayai. Allah yang menyelamatkan kita, dan Allah yang terus setiap saat memelihara kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru, nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami siap untuk melanjutkan setiap aktivitas kami hari ini. Kiranya berkat penyertaan Tuhan, akan terus menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amen. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.